Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dari Ketapang kita beralih ke Merak Pemirsa. Siang ini arus balik liburan masih terpantau ramai lancar di Pelabuhan Merak. Diprediksi kondisi ini akan terus terjadi sampai besok. Dan untuk mengetahui secara langsung kita sudah terhubung dengan kontributor Metro TV Sefrinal Putra dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat siang Sefrinal. Bagaimana situasi Pelabuhan Merak saat ini? Falan dan Pemirsa hingga siang ini kondisi Pelabuhan Merak masih terjadi ramai lancar oleh arus balik maupun arus mudik liburan yang ada di kondisi Pelabuhan Merak sendiri. Baik dari Bakohemilampung maupun dari Pelabuhan Merak sendiri. Namun sejak diputuskan dari HP7, kondisi Pelabuhan juga sudah dipadati oleh truk-tuk tujuan Sumatera maupun sebaiknya. Dan saat ini kondisi di Dermagaya Sekutip sudah terjadi sedikit antrian ratusan kenderaan pribadi yang siap menaik kapal menuju Pelabuhan Bakohemilampung. Yang mana antrian ini bukan antrian yang terjadi atau kemacetan seperti sebelum-sebelumnya. Yang mana ini hanya antrian mengundi giliran naik kapal feri. Meskipun terjadi ramai lancar akan terus mengalir hingga bersekari pihak ASDP terus mengoperasikan pengoperasi kapal di Dermagaya Pelabuhan. Yang mana saat ini pihak ASDP mengoperasikan 32 kapal dan 7 nembaga. Dan antisipasi ini akan terus terjadi dan pihak ASDP saat ini juga mengoperasikan kapal-kapal yang daya angkutnya sangat besar. Seferinal dari data ASDP berapa persentase pemudik yang sudah kembali ke Pulau Jawa dari Pelabuhan Merak? Memang saat ini kondisi Pelabuhan Merak terus mengalir baik-baik makin harus liburan. Dan saat ini data menyebutkan dari jam 20 tadi malam sampai pagi tadi menyebutkan telah menyebrangkan orang sebanyak 28.172 orang, motor 1.300 unit, mobil pribadi 515 unit, dan truk sendiri 3.429 unit, dan untuk bus 422 unit. Arti kata dengan kondisi demikian harus baik-baik makin liburan akan terus terjadi. Dan untuk data tau menyebutkan mengalami peningkatan untuk arah Jakarta sebanyak 11 persen, yang mana yang masuk dari Pelabuhan Merak atau maupun Palsikupa sebanyak 3.369.621 unit. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami peningkatan 11,5 persen yaitu 3.22.915 unit. Baik, terima kasih Sefrinal Putra untuk informasi Anda langsung dari Pelabuhan Merak.